Kembali lagi di channel kami, WorldNight TV Tadinya gue mau sama berempat nih pengen, eh berlima sama Alpen juga pengen bikin film Cuma satu, temen gue nih yang paling gendut Nggak ada di sentul, dia nggak bisa Dia kurus Nggak tuh lagi, nggak tuh lagi, nggak tuh Nggak mau gembel Nah, jadi gue pengen cerita pengalaman-pengalaman selama bikin film, selama bikin film, selama bikin video di tempat-tempat angker gitu Nah, yang pertama nih ada nih waktu Di waktu gue pengen bikin channel ini bertiga Nama Indo, Nama Empal, terus Nama Kiba Nah, waktu itu iseng iseng, pengen bikin video pertama tuh, ada tuh judulnya disitu Di SMP UTA S.T.K. T.K. 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 Video posan kita yang pertama, yang paling pertama Dia pertama tuh muter-muter Ke jeruk-purut, terus ke rumah kentang Rumah kentang yang di menteng Rumah kentang yang ada di Jakarta Nah, yang pertama-tama tuh waktu itu bikin iseng kan Iseng jalan Jalan, jalan, jalan Nggak pas Apa? Masuk itu pas Menyoba masuk, mau ngeliat Kita mundur sebentar Karena balik ke mobil lagi Disitu mulai ketawa Nanti ada videonya disitu Nanti ada videonya Gila nah ini yang kedua nih yang kedua waktu minggu kedua itu gue bikin video pengen kemari lagi di rumah Aan gue lagi ngobrol-ngobrol dan gue pengen ngajakin ada yang bikin video dan itu juga lagi yang mau jodoh-jodoh gue coba DSD yang sering bermain bola nih di sini DSD 05 kan terkenalnya juga pohon bing ini ada cerita yang nggak serem sekarang nggak udah tebang nggak ada jadi penasaran masuk jam malam empat jam jam 1an itu juga masuk ke manjat kagak ini masuk ke manjat bayangin ke pagar tinggi orang segede gajah bisa naik masuk akal oke manjat teman-teman nah disitu Edo Edo badannya di ngerasain ga enak badannya berat baru gua berat juga tahak-tahak ya penali masuk itu deh gangga nggak bisa karena ini sebelum bikin video gue huduk dulu guys oke kalau kita bikin video nih sebenernya kita baca-baca tuh kita huduk-baca 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 ngobrol bulet-bulet ngobrol dan kibah tuh ngeliat air 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 ke pohon dan didi kayak ngeliat apa kayak ada angin-anginnya beda lupang tulisan angin dan angin tuh beda nah pas gitu di belakang gue itu kayak DSWILAN gue maka itu langsung nengok spontan dan itu pas selesai disitu kan gue main cari-cari kan ya disitu ga ada responan sekali main cari-cari lalu jalan-jalan disitu di ujung ada ketawa pas kita pengen selesain dan di ujung sebelumnya deh abis punya cari-cari itu ga ada yang udah ketawa apa-apa suaranya digedein baru ini videonya nih kita nih ada yang mau ada yang berarti sesuatu gitu atau makan poli ya itu disitu banyak pada kabur semua cuma gara-gara manjat ditahan-tahan kesian yang namanya dua motik tuh satu badannya gede-gede soalnya dua gajah yang manjat dia gremoh gremoh yaudah tuh jadinya pokoknya yang ketiga yang ketiga tau siapa yang ketiga yang ketiga jadi itu yang ketiga video ketiga gue ngerancenain gue pengen bikin video itu di pasar minggu di pasar minggu itu ada rumah kosong itu rumah bener-bener parah dari depan tuh emang keliatan kecil sebenernya pas gue nanya ke orang di warung gue mau izin mau bikin video disitu tuh jadinya mbak malu yang nanya yaudah kan bintali nah bintali disitu jadi pas nanya katanya gue ibunya belum lama dari pas kita dateng tuh mau izin bikin video sebelumnya dua hari kemudian dua hari apa sebelum dua hari sebelum itu dia juga bikin video disitu ada orang bikin video dikelu kemasukan tapi kemasukan disitu kan gue nanya bu disini boleh bikin video gak terus kata ibunya emang kamu berani ibunya kayak gitu emang kamu berani ya kan udah udah gak meyakinkan ini apa bikinnya gak udah kira emang ada apa emang sih disitu emang tempatnya serem banget parah kalau masuk ke dalam lagi tuh lebih dalam jadi pas disitu udah abis nanya kayak gitu apa ini dia nyeritain oh iya dia nyeritain ada yang kemasukan jadi sebelum itu ada yang main dua orang atau tiga orang dia main disitu jadi ibunya ngomong gini terus juga ibunya pas terus sebelum ada yang tiga orang itu ngomong kamu berani gak terus ngomong kayak gitu nah ibunya ngomong lagi kebarusan eh barusan kemarin malam jumat kan gue setting malam minggu kemarin malam jumat ngomong itu baru kemarin itu baru kemarin itu baru kemarin setannya masuk disitu ibu ngeliat jam 2 malem ibu ngomong iya iya itu setan keluar kopi setiap jam 2 setiap jam 2 malam gue disitu anak-anak gue gak berani yang bener gue juga udah berat gak tau kenapa dan juga itu kak yang kemasukan dia tuh minta kopi minta kopi dia minta kopi nah ini sepuluh gelas sepuluh gelas di minum biar itu kemasukan nah pas habis selesai dari warung itu tuh gue masuk mobil dan Edo Edo penasaran di nanya lagi ke Satpam mau izin lagi nah pas di ngomong-ngomong gue gak denger itu di ngomong apaan nah pas dia itu di ngantir ke atas tuh kayak ada orang yang ngintip sayangnya gue gak bisa ngambai-ngambai gini iya suruh 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 dimasuk ke dalam tapi sih emang kayaknya di pojok atas itu kayak aneh itu bawah nih pengen ngel ke situ penasaran penasaran kira gak jadi yaudah kira menteng puluh nah kumpuran menteng puluh disitu tuh nah kalo disitu baru deh kita emang di kuburan kita nyari-nyari kita emang nyari-nyari nyarga padahal kita penakut dan disitu kita beraniin iya lemparin-lembarin teman disitu karena pada penakut si Eja Eja yang lihat ada ya ada teman kita itu hotel si Eja jadi pojokan kan disitu ada SMP yaudah di putih ini masuk ke ini SMA 79 belakang belakang ini belakang SMA 79 belakang disitu munculkan putih tapi anak-anak gak ada yang ngeliat katanya bentuknya kayak kepala gitu itu semuanya ancor kan gak ada yang berani tuh kadang-kadang saya juga karena gak ada yang ngeliat akhirnya baru itu pas mau balik suara gonggongan anjing lu tahu kan sebelumnya ini juga ada suara ayam ayam ada suara ayam ayam pokok ditandanya kalau ayam itu iya kalau misalkan ayam kan kalau guru-guru gue nih kalau ayam itu dia kan ngeliat cahaya cahaya terang banget ya bisa jadi malaikat atau gimana gitu nah kalau misalkan anjing dia kayak ngeliat setan gitu terakhir itu pas di resort nah maksudnya bukan kayak anjing biasa imansi ngelolong sambil jalan nah suaranya gue disini di tengah nah disini suara anjingnya nih pes tadi tempat ejang lihat dan disitu udah pas gue balik makin keluar nah dia makin muter suaranya akhir disitu udah udah tuh anak-anak udah pulang karena tak udah ini kalau liat video udah gak ada oke guys sekian dari cerita tentang gue ngebikin video dari awal itu cuma baru sebagian gue inget sisanya si Edo inget atau ntar nanti deh kalau misalkan pengen kayak gini lagi ntar kalau misalkan gak sempet bikin video kita sharing lagi kita sharing lagi jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe like share share and comment sebanyak-banyaknya tunggu part kedua komen terbanyak gue post lagi bye